Terima kasih telah menonton 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 video Terima kasih telah menonton kayak Chelsea tuh masih kayak ragu gitu karena kayak dia ngantuk terus akhirnya kayak dia mau tidur jadi kayak yaudah nggak papa tidur aja Chelsea kan dia masih kecil dia butuh tidurnya cepet terus guys ini lucu banget guys jadi tuh kalau dirumah aku harus yang lebih kecil yang mandi di luarnya gak sih? ya kan bener kan setuju nggak? di rumah kalian juga nggak? pokoknya kayak gitu terus abis itu karena Chelsea lebih kecil dari aku jadi mandi duluan kan abis dia mandi aku mandi kan terus aku keluar mandi dia tuh kayak udah tertidur gitu loh kayak gemes banget liatnya kayak adik kiciii aku bobo dulu ya ci dadah emang kamu umur berapa? jam segini udah tidur ceritain di padang seru banget guys ih guys parah di padang seru banget kayak aku pertama kali makan nasi padang di padang yang kayak aku berasa jadi warlock kalau bener lagi jadi warga lokal padang terus ternyata tuh kayak beberapa staff bukan beberapa deh kayaknya satu doang deh staff CKT juga deh dari padang terus kayak dia pas padang jadi kayak pas kita makan kita makan di restoran padang kan nasi padang gitu kan kayak biasa lah ya seperti restoran padang pada umumnya tuh kayak nasinya tuh ditaruh di tengah-tengah gitu kayak lock lock itu kita bisa ambil-ambil gitu kan terus abis itu kayak banyak banget lock locknya aku nggak tahu itu apaan gitu loh kayak contohnya kayak keripik jengkol aku nggak tahu itu keripik jengkol karena ya bentuknya ya lebar aja kayak keripik biasa kan tapi ternyata itu keripik jengkol disana namanya nasi padang juga nggak tahu sih kayaknya nasi doang deh namanya Oleh-olehnya mana oleh tadi aku udah makan guys tadi aku mau beliin buat mahasiswa aku tapi mahasiswa aku sering bolos jadi aku jadi kasih terus ada apa lagi eh teh apa namanya tuh Hai yang tehnya tuh pakai telur gitu Hai apa guys namanya kece gini dosen gue iya dong kece dong Hai tehtalua yes betul tehtalua betul sekali yang komen serat-serat aku blok ya tehtalua itu isinya pokoknya jadi katanya itu dia adalah teh teh abis itu dikasih telur terus panas kan tapi tehnya kan dikasih telur di tehnya tuh agak panas gitu terus dikasih telur jadi kayak telurnya agak ya sedikit mateng gitu lah ya kayak sedikit enggak sementah itu abis itu ditambahin lagi sama susu jadi kayak enak gitu deh tapi enggak cobain sih stmj doang itu stmj tetap ya coba kasih tau ke semua orang kenapa harus foto cintia ih jalan gitu aku tuh kalau diterima gitu aku kayak jadi pressure gitu loh guys Hai aku mau cerita aja kenapa aku bikin serumah Hai hashtag serumah terus abis itu itu juga sebetul ada yang ada yang nanyakan itu serumah tuh kayak seru mah atau kayak serumah disambung itu itu bisa kayak iya udah balik kita jelaskan dari awal Oke jadi aku memang aku kan pertama anda terpikir kayak dalam benakku terpikir pada awal ke apa konsep yang harus aku pakai itu aku tetap pikir kayak pasti aku bakal pakai dosen karena kayak banyak banget dari kalian tuh kayak apa-apa tuh emang gila aku tuh bu dosen gitu ya jadi oke benar jadi dosen asli ntar lagi ada yang komen seru ya main jadi dosen-dosenan Aduh aku kayak rada mampet gitu loh guys jadi kayak udah ya kalian anggap aja ini tidak mampet gitu ya anggap ini kayak biasa aja gitu suara aku kayak suara aku pada pada biaya pada umumnya pada normalnya gitu ya terus abis itu karena aku udah bilang kayak eh karena udah mikir kayak itu bakal dosen banget abis itu kayak tapi dosennya ngapain ya terus karena aku desain aku desain interior interior design makanya aku kayak maunya itu adalah tentang rumah-rumah gitu yes akhirnya aku membuat teori membangun rumah tapi karena membangun rumah itu kan tidak semua orang relate dengan pembangunan rumah gitu ya kayak ya nggak semua orang mem memilih jurusan seperti aku ya itu interior design gitu kan terus jadi kayak aku menghubungkan ke yang lebih universal yaitu adalah kehidupan yes jadi menurut aku membangun rumah itu seperti proses kehidupan gitu guys lengkapnya kalian bisa nonton di YouTube jkt48 udah face reveal ci udah lihat belum udah ini ini kan yang terus abis itu dibilang kayak ternyata kamu cewek ya bukan cewek yes jadi gitu guys abis itu kayak pas aku eksekusi jadi kayak aku memilih jazz-jazz gitu aku tuh pake jazz sama rock panjang terus kayak tapi itu terlalu polos kan jadi akhirnya aku kayak tempelin pin gitu disini di jazz-jazznya gitu kayak pin-pin random kirain kita yang serumah nah tapi itu juga ada dua ada dua kisah juga guys kayak serumah or serumah gitu jadi menurut aku karena aku itu orangnya aku tuh kalau misalkan kayak melakukan sesuatu aku merasa aku terlalu serius gitu loh guys orangnya kasih aku tuh aku kalau misalkan melakukan sesuatu hal misalkan kayak apapun deh misalkan kayak ngerjain tugas atau kayak misalkan kayak mau perform atau kayak ngapain itu kayak aku tuh terlalu bawa serius gitu menurut aku ya jadi kayak kayak muka aku pun kayak kayak terlalu mikir gitu loh kayak berpikir keras gitu jadi kayak kalau misalkan aku tuh misalkan lagi perform abis itu kayak alis aku galak nih ya guys ini klarifikasi aja guys yang bilang aku suka marah atau yang kayak bilang aku suka galak gitu ya kayak mungkin itu secara tidak sengaja karena aku tuh kayak terlalu makasih ya Kak Resi kasih latunya ketawa lagi ya kan pasti kamu yang bilang aku galak ya apa tuh mau baca komen mau baca komen Sinti orangnya tuh random apa maksud kamu makasih ya Kak dikirim kombat emang dosen bisa galak ya kan aku gak galak kan ini lagi galak apa galaknya loh pokoknya gitu pokoknya intinya konsen aku mau konsen satu tuh aku tuh kayak sering banget terlalu serius atau kayak aku terlalu kayak tenggelam dalam hal yang aku lakuin itu jadi kayak aku membuat itu menjadi seru jadi kayak itu sebagai friendly reminder buat aku juga biar kayak ya udah diseruin aja gitu loh guys kalian juga ya ntar konsen kayak ngevote kalian jangan sampai berlebihan kayak kalian harus mengutamakan kepentingan kalian sendiri kalian harus mengutamakan kebutuhan kalian sendiri gitu ya sebelum ngevote kayak kalau misalnya kalian udah emang ada kesempatan untuk ngevote kalian boleh ngevote tapi kalau misalnya kalian emang belum berkesempatan kayak gak apa-apa it's okay kita harus saling mendukung oke tadinya selalu semangat itu ci yes betul sekali wuizin bolos kucingku melahirkan bohong banget loh itu makasih ya kak imam dikirim cupid terlintas di kepala bodosan jidatnya mana? di dalam sini tapi mau kasih lihat aduh aduh kenapa yang bersih mulu sih kesel deh jadinya ntar aku dibilang bersih-bersih mulu makasih ya kak resi ntar ya guys ya oke mau bersihin lagi hehehe kisahnya berhati bahagia lalu bagaimana ujungnya bagaimana semoga hanya bahagia yang akan terasa di panjang yang sisa masa terlintas surah gak masuk frame iyalah gak bohong masuk frame makasih ya kak imam dikirim Bukit Mawar es terus enggak kok gak es kok kata siapa aku menem es sih terus aku guys jadi kayak kemarin tuh aku nonton video SSK aku bareng sama Chelsea karena aku gak berani kalau nonton sendiri jadi akhirnya aku nonton bareng Chelsea aduh pokoknya aku nonton sama Chelsea akhirnya aku akhirnya aku berani karena Chelsea aku mau 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 ini deh guys tadi aku udah melihat aku tadi bahkan aku ngepost video SSK aku di ij aja aku dekat-dekat guys aku mau lihat lagi ya aku mau lihat video ini deh aku mau baca mau baca komen aja aku mau baca komen aja nyanyi bu dosan kamu suruh aku yang lagi pilek ini nyanyi hehehe berapa kali take itu videonya ih dikit tau guys jujur aku kayak gak ngulang banyak-banyaknya tau aku tuh kayak cuman tiga kali doang ih aku berasa streamer loh kalo begini loh kayak biasa kalo streamer kan kayak kameranya dari sini tapi kayak ngeliatnya ke depan gitu udah aku berasa streamer guys kayak karena panggil aku streamer ya keren Cynthia manusia as fokus maksudnya review dong video SSKnya gak mau review aku gak mau kalian nonton sendiri apa ya apa ya apa ya aku mau aku mau ada ada target masuk SSK gak bu sebetulnya guys saya jujur ya tadinya tuh aku kayak ini aku sangat jujur tadi aku tuh gak seoptimis sekarang kayak aku kayak mikir karena banyak banget kan dengan kakak-kakak member yang lebih senior daripada aku jadi aku kayak mikirnya kayak kita menunggu bukan menunggu sih tapi kayak aku berpikir kayak mungkin akan ada kesempatan lebih besar untuk kakaknya tapi kayak melihat fanbase aku yang sangat semangat guys jadi jujur banget guys aku tuh kayak melihat fanbase aku yang sangat semangat bahkan mereka tuh kayak ngediem aku tuh kayak nge-push aku banget tuh lo kayak bilang kayak suruh aku promosiin dan segala macem kayak itu mendorong aku banget kayak maksudnya kayak fanbase aku yang semangat guys menurut kalian aja deh gimana kalo kayak gitu kita usahakan Ci makasih ya hashtag harus fokus semangat sih semua temen disini semangat banget buat majuin kamu makasih ya kamu kan bener-bener kayak kayak tanpa fanbase aku tuh aku tuh gak bisa gak bisa pede gitu loh guys tapi kali dukung aku jadi kayak pede gitu makasih ya kayak aku mungkin tidak akan menunjukkan menunjukkan apa namanya makasih ya kan Stefan semangat ya kalian juga semangat ya oke aku mau baca komen posan aku sendiri no kan pada kayak mereka tuh kayak komen itu bu dosen semua gitu loh aku mau ikut bu dosen infokan bimbingan bu dosen siap menjadi mahasiswamu bu dosen mantap makasih ya Kak Resi siap menjadi mahasiswa abadimu kamu mau menjadi mahasiswa abadi gak ada kelas terus gitu nanti aku kasih hukuman tambahan kamu aku mau jadi rektornya dong let's go semangat sheng semangat ya oke bu dosen tugas diterima on the way yang ngerjain kasih ya hashtag serumah Cynthia udah jadi udah udah ngerti kan serumah itu apa kayak kalian enggak enggak bertanya-tanya like itu apa karena tadinya pas kayak videonya keluar kayak ada langsung ada yang nanya gitu kayak ini serumah serumah atau serumah gitu kan gak ngerti gak ngerti kamu bilang gak ngerti aku tadi udah menjelaskan loh coba ulangin apa kata aku sini aku udah buat rumah bareng aku gak buatnya percuma kalo buatnya sendiri gak bareng aku ini yang takkan kau tahu betapa baratnya baca DM siya nanti aku baca DM ya dengan senang hati aku mau jadi mahasiswa kamu makasih ya makasih ya gak Padri ini tuh aktiviti aku tiap hari tahu bacain komen bacain DM aku gak akan bolos bus tiap membawa bu dosen terbang tinggi mantap absen bu dosen semangat semangat ya kalian juga semangat ya oke makasih ya guys belosan aku kamu boleh 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 iqa binti lagunya oke mungkin sementak lagi ku bisa ku terima waktuku badanku dalam hidupmu salah lu oh kayak gak punya rambut kalo begini kayak hilang gitu rambutnya jadi kayak cimol makasih ya kak Bagaj sendirah usinya kayak nenek lagi kamu berani katain aku kayak nenek capek banget ya kalau misalnya mampet ya kalau mampet itu yang paling gak bisa diomongin itu adalah huruf N lihat tau ngomong N nya kayak ukur banget kayak N kayak ukur banget terus apa lagi gak bisa NY itu paling susah kayak nye kayak misalkan nyanyi nyanyi itu susah banget dicapin kalau kita lagi mampet nyanyi susah banget nenek lagi enak aja penjaga vila kenapa sih kalau kayak ada orang yang rada-rada agak sakit itu tuh dibilang penjaga vila apa penjaga vila tuh sakit ya tapi pernah tau dulu pas kayak awal-awal gen 11 ya pernah juga ini kita mengulik sedikit masa lalu ya Desi tuh pernah sakit pas latihan awal-awal banget terus kayak gitu tuh ngatain dia kayak penjaga vila karena dia karena dia kayak pake minyak gitu kan jadi kayak katanya kayak wangi penjaga vila penjaga vila kalau kita pake kupruk kayak kamu iya sih kayaknya iya deh biarin ada yang bilang aku cantik kok pernah siap menjaga vila biarin aja seru banget ketemu Oshii pertama kali di padang mantap siapakah Oshii nya cantiknya dosen satu ini stop komen pake ny dong aku gak bisa baca yang pake ny sama pake n aku gak baca untuk mu apa pun untuk mu apa pun akan ku lakukan ingin campur nari matamu bu kangen bali gak kangen makasih ya kak Fauzan kasih lantunya jangan galau please terus mau aku apa dong kayak preman pasar ci iya dulu tapi kalo di pasar tuh emangnya banyak bukan preman sih tapi kayak agak menakutkan aja gitu loh menurut aku ke pasar karena tuh kalo di pasar dia tuh kayak dia tuh jualan tuh banyak banget kan terus kayak dia tuh kayak mungkin ini semua pasar ya kayak rapet banget gitu loh kayak gangnya tuh agak kecil gitu jadi kayak desket banget antar penjualnya jadi kayak menurut aku agak sempit dan kayak rame banget kan kalo pagi-pagi kan jadi menurut aku itu menyeramkan mau ke bromo kah? mau makasih ya kak Fauzan aku ada jepitan bunga aku ada jepitan bunga liat gak waktu itu aku pake jepitan bunga kasihan di x oh oke jadi kayak jadi kayak ternyata 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 hancur kena hancur vaksinya pastinya dosen kesayangan walaupun gak di waro pas di padang aku waro loh eh banyak pas di padang aku seneng banget kan udah ada yang gue bender aku makasih ya yang dibawa bender aku ya udah gitu kayak ada yang ada yang teriakin aku gitu terus karena mamaku kedengeran bukan kedengeran sampai kakarta ya kalau pilih dari kakarta buset suaranya keri banget makasih ya kawan tapi kedengeran pas di video-video gitu yang dikirim di X itu berusaha udah makan udah, udah banget berusaha udah makan udah berusaha gak capek enggak jangan makan kami, aku makan kapok gak kepadanya, enggak dong jadi kayak bakal bentar lagi, aku baca top gifters aku tadi pagi juga aku beli oleh-oleh yaitu oleh-olehnya adalah kripik balado khas padang itu kayak favorit banget favorit aku banget kripik balado khas padang itu kayak walaupun dia itu kayak pedes dan kayak, pedesnya pedes panisi tapi kok kayak enak banget kalian udah pernah coba belum? itu kripik padang sama ada juga kayak bentuknya tuh kayak gulet-gulet gitu tapi kayak dia tuh dari ubi dari ungu jadi kayak katanya katanya kakak staff itu kayak rasanya kayak mie kremes tapi dari ubi tapi abis itu aku juga beli lagi kerupuk kulit karena itu kerupuk kulit lagi aku suka banget lagi suka banget gitu maksudnya padang nasi enak banget padang nasi tips and trick masuk gen 13 tips and trick masuk gen 13 ya menurut aku kalau masuk karena aku makin menyadari tau guys makin menyadari kayak tidak ada tips and trick maksud aku adalah kayak kita tuh kalau misalkan masuk gen 13 itu gak dilihat dilihat sih bakatnya dilihat tapi itu kayak lebih ke diri kita sendiri itu yang dilihat gitu kayak menurut aku satu orang ke orang lain itu kan berbeda kayak sifatnya itu berbeda terus kepercualiannya berbeda dan itu tuh kayak yang menjadikan kita kita tuh kayak jadi unik sama orang lain gitu loh dan kayak itu tuh gak bisa diajarin makanya kayak pas audisi mungkin kayak kakak Jod itu bisa melihat keunikan dari mas-mas orang itu kayak yang ini sepertinya seperti ini mungkin dari awal kakak Jod melihat aku kayak udah melihat aku tuh seperti berpotensi menjadi dosen makanya aku terpilih menjadi gen 11 gitu ya tapi menurut aku ini sebetulnya kayak refleksi dari aku juga sih selama persiapan persiapan kemarin bikin video Sosenkyo aku tuh berpikir keras berpikir keras apakah yang harus aku bawa di konsep Sosenkyo kali ini gitu kan terus kayak semakin aku berpikir dan berpikir dan berpikir kayak kok malah susah banget aku tuh malah pusing sendiri gitu loh siapinnya karena kayak jujur ya kalian tuh kalau misalkan nanya kalau misalkan kalian mau menilai diri kalian sendiri itu kan gak bisa kalian menilai diri kalian sendiri karena kalian gak bisa gitu loh tapi kalau misalkan kalau kamu menilai orang lain itu bisa makanya menurut aku itu kayak kamu tuh harus nanya orang lain kamu tuh orangnya tuh gimana gitu kan itu poin pertama poin kedua adalah kayak kalau kamu berpikir mau jadi aku tuh malah jadi bingung karena kayak sebenernya semuanya tuh udah punya kepribadian tapi kayak makanya yaudah kamu harusnya menjalankan hari seperti biasa aja gitu loh makasih nge-like guys itu tandanya aku udah harus membaca membaca top gifters ya udah beli kuota ini udah pake wifi apa-apa aku loh oke aku mau baca ya guys ya membaca sekarang apa enggak emasih nge-like guys guys kalau yang belum menonton video aku kalian nonton ya di instagram aku atau di tiktok aku harus banget nonton oke ramaikan ya guys udah ya makasih ya aku gak akan selalu mengingatkan kalian untuk menonton karena kayak kalian bakal bosan gitu ya ini perkataan semua dosen nih kayak aku tidak akan selalu mengingatkan kalian tidak akan selalu mengingatkan masalah-masalah semua aku untuk terus belajar atau terus melihat tugas tapi kalian harus mempunyai inisiatif sendiri karena jauh diubuk hati aku aku tekan kalian menonton itu yang terkikis nah imut banget deh budeng mutu inginasi ya mau hotspot gak no thank you aku aman aja kok wifi-nya gak pernah ngelag burusan coba marah bu gak bisa aku gak bisa marah ada yang komen aku ikut budeng budes yang cantik posenya dong oke lanjut ya guys klarifikasi walaupun aku kemarin memakai jaket fanbase CL tapi aku tidak oleng ke fanbase lainnya aku tetap cinta fanbase aku hello posenya dong budesan cebung gak aku mau bahasa top gifter sekarang dari yang ke 20 ya ke 20 ada Kak Tirta Anin makasih ya Kak sebabnya ada Kak Fer terima kasih ada Kak Pausa Zilka makasih ya Kak tiga ada Kak Ferry makasih dua ada Kak Bagas dan yang pertama ada Kak Imam makasih ya by the way guys kayaknya besok aku gak bisa live di jam malam karena aku di malam tuh aku ada kegiatan jadi mungkin aku akan live siang maksudnya gak kalau siang emang layarnya hitam guys emang like guys gak kan aman kan bacain ulang bu bacain ulang bacain ulang gif ulang guys ini nge-lag gak sih kayak kalian tuh beberapa tuh kayak komen nge-lag tapi beberapa tuh kayak komennya tuh kayak me- meresponi perkataan aku gitu loh jadi aku gak tau ini kayak nge-lag apa enggak nih aku sekolah kalau siang oh yes ada yang sekolah ya guys ya tapi gak bisa guys kalau malam guys kalau jam makan siang kalian aman gak guys takdirnya live live subuh ih maunya live subuh buset ih kalian kan gak ada subuh lagi guys gak ada sahur lagi masa kalian mau subuh-subuh sih mungkin siang ya guys jam makan siang kalian ya berarti jam 12 kan jam makan siang biar kita klarifikasi guys biar gak ada miscommunication kalian makannya jam berapa jam siang jam 12 atau jam 1 jam 12 jam 12 jam 12 jam 12 oke 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 kalau gitu aku sediakan dulu hari ini bye teman-teman dadah aku 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 siang aku 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 Terima kasih.